Terima kasih Ibu Hetifah, izin tidak membuka video karena saya ada di jalan, khawatir nanti sinyalnya tidak baik. Mengenai guru, jika negara memang menempatkan pendidikan sebagai bagian yang penting di dalam masa depan bangsa, karena tadi tujuan undang-undang dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka guru sejatinya seharusnya ini tidak boleh disejajarkan dengan PNS yang lain. Jika hari ini kegep gempita terjadi perasaan para guru honorer bahwa mereka ini menjadi semacam bal-balannya peraturan, dulu diperbolehkan, sekarang tidak boleh, dulu suruh memasuki ini, sekarang tidak jadi-jadi, dulu suruh begini, dipersepsikan begini, tapi sekarang beda lagi. Itu sebenarnya adalah melanggar perasaan kesejahteraan para guru, walaupun mereka diberi label guru honorer. Tapi apapun itu, sedetik saja mereka pernah mengajar anak-anak, mereka adalah guru. Guru memiliki tugas yang sangat berat, maka apresiasi kesejahteraannya itu harus lebih jauh dari sekedar pegawai pemerintah yang lain. Jadi, kesejahteraan guru itu terkait dengan tiga hal, kalau menurut ajaran Bung Karno nih, kesejahteraan dalam tujuh tubapin, tujuh pokok bahan indoktrinasi itu dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah tentang kemakmuran, sandang, papan, pangan, tentu gaji guru, insentif guru, segala macamnya itu harus benar. Kemudian keselamatan, kesehatan dan selamatan kerjanya terjamin. Jadi, kalau ada gedung-gedung sekolah yang rusak, kemudian atapnya itu mengancam kehidupan guru dan murid, itu juga sudah membuat mereka tidak sejahtera. Yang terakhir adalah ketentraman. Nah, ketentraman ini yang hari-hari ini kita ikut merasakan. Bagaimana guru honorer, guru tidak tetap, itu menerima gelombang dampak karena kompetisi karir PNS secara umum. Saya mengusulkan ini, Bu Etifa, keistimewaan harus diberikan kepada guru. Sebagai warga negara yang istimewa, yang ditugaskan oleh negara untuk menyiapkan masa depan generasi muda. Saya kira perlu dipikirkan, kalau hanya semata-mata bahwa guru itu ikut CPNS baru, nanti setelah itu ternyata tiba-tiba lowongan gurunya tidak ada. Tiba-tiba lagi lowongan gurunya cuma untuk guru SMP. Nah, kayaknya itu harus bagaimana? Terus anak-anak yang membutuhkan guru itu piye. Guru-guru yang sudah terlanjut mendedikasikan diri, mengajar, tapi tidak dapat banderol sebagai PNS, bagaimana? Ya, karena itu terakhir dan kembali saya meminta bahwa pemerintah memberikan peran yang istimewa kepada guru, semua guru. Mau dibikin proses bagaimana caranya, monggo saja, tetapi dia adalah manusia yang istimewa. Terima kasih, menurut saya banyak revisi dan masukan dari pendidikan yang disampaikan, baik di publik maupun di komisi 10 selama kita membuat panjang peta jalan pendidikan ini, sudah masuk ya, banyak revisi. Tadi saya lihat paparanya Pak Iwan, ada beberapa Pak Nizam, dan sedikit saya bisa mengikuti dari Pak Toto, karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan di luar. Terima kasih apresiasi dari tim kementerian dan kebudayaan. Juga terima kasih kehadiran untuk teman-teman dari Kemenak, dari Pak Penas, dari Kementerian Pan-RB. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membantu dunia pendidikan ini lebih baik. Namun Bapak Ibu, saya masih melihat secara detil, tadi sempat saya membuka-buka dan membaca-baca materinya setelah paparan. Konsep yang dibuat oleh Kemendikut ini, definisi pendidikannya masih sebagai sekolah formal. Belum menyentuh tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya pendidikan itu tujuannya juga haruslah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi bukan untuk individu semata. Maka generasi muda yang kita siapkan itu tidak hanya melulu pada keinginan untuk menjadi pribadi yang sangat kompetitif di antara rekan-rekannya, tetapi juga harus how to live together. Seperti kita pahami dalam konsepnya UNICEF, itu tahapan pendidikan how to know, kemudian how to do, how to be, yang terakhir adalah how to live together. Tetapi kalau secara universal, konsep UNICEF ini pun belum bisa dilihat. Bagus, how to know, how to do, how to be, and to live together. Di dalam sistem pendidikan kita belum bisa, belum seperti itu. Masih lagi bahwa ada titipan, ada pedoman dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa generasi muda kita ini tidak boleh dicetak, mindset dan karakternya itu dibuat bahwa mereka itu maju sebagai individu secara sendiri, tetapi harus berprinsip pada upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi keputusan-keputusan itu harus juga diganduli dengan pertimbangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah juga untuk kesejahteraan secara umum, secara bersama. Kemudian tujuan yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak hanya mencerdaskan kehidupan anak-anak sekolah yang lepas dari kehidupan bangsanya. Itu yang belum ada di dalam konsep-konsep peta jalan pendidikan. Jadi peta jalan pendidikan yang kita lihat sama seperti pendapatnya teman-teman dari kebudayaan, waktu itu adalah masih menjadi mesin pencetak kerja. Ya kemudian mesin pencetak manajer, mesin pencetak direktur, dan untuk memenuhi permintaan tantangan zaman. Belum bertujuan untuk mencetak manusia yang berpribadi Indonesia yang unggul. Nah itulah yang mungkin kita harapkan, mungkin dari kurikulumnya bisa sedikit disesuaikan dan dari sistem tata manajemennya juga yang harus dibuatkan perubahan. Kemudian pendidikan dengan pendekatan budaya dan tanggung jawab pendidikan tidak hanya di sekolah, seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi, itu juga belum mencakup peran orang tua yang setara. Jadi orang tua, masyarakat, dan sekolah ini setara. Semuanya itu tidak boleh ada porsi yang lebih dan tidak boleh ada porsi yang kurang. Semuanya setara. Karena apapun yang didapatkan di sekolah itu, di masyarakat juga harus didukung, kebudayaannya juga harus didukung, kemudian orang tuanya juga harus mendukung. Kalau tidak, nanti tidak akan menjadi pribadi yang utuh. Ya tentunya sistem pendidikan nantinya juga harus berupa undang-undang. Peta jalan pendidikan ini tidak bisa sebenarnya dibiayai oleh APBN ketika ini belum menjadi undang-undang. Atau tidak bisa, belum berada pada tataran, apa namanya ini, perundang-undangan yang ada. Mungkin perpres, mungkin perpu, barangkali, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini masih berupa peraturan-peraturan, apa namanya, keputusan-keputusan dirjen, keputusan ini tidak bisa sebenarnya. Tetapi karena ini dalam proses percobaan, ya mari kita coba dulu. Mudah-mudahan ini berhasil, maka kemudian DPR bisa menyetujui. Terima kasih telah menonton!